Ada lagi yang mengatakan, Nabi itu ya kecilnya ya kalau ada jambu yang maling jambu. Saya luruskan lagi. Mungkin enggak Nabi itu maling jambu? Tidak mungkin. Karena Nabi dari waktu kecil sudah dijaga dari perkara yang haram. Dari kecil, dijaga dari kemaksiatan. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya ada dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah itu pernah ketika menggambala kambing di luar kota Mekah bersama dengan teman-teman beliau. Ketika beliau sedang menggambala kambing, tiba-tiba mendengar suara hiruk pikuk hingar bingar yang datang dari arah kota Mekah. Nabi lalu tanya kepada teman penggambala kambing yang bersama dengan beliau. Ini suara apa sih? Lalu teman penggambala kambingnya berkata. Ini suara pesta perkawinan antara orang Qures ketika mereka kawin dan menikahkan anak-anak mereka. Jadi orang Qures dulu, orang jahiliah dulu. Kalau kawin, itu live musiknya itu berhari-hari. Itu orang jahiliah dulu. Kayak gitu. Rasulullah, karena beliau itu terjaga, beliau itu tidak tahu pesta yang diadakan orang Qures ketika mereka mengadakan pesta perkawinan. Setelah mendengar jawaban bahwasannya itu pesta perkawinan. Fakal ma'amin majelisihi. Nabi Muhammad itu berdiri dari tempat duduknya. Beliau berdiri begini. Lalu beliau mengarahkan langkahnya menuju ke kota Mekah. Baru jalan beberapa langkah, maka Allah mengirimkan ngantuk kepada mata Rasulullah. Saking beratnya ngantuk itu, Rasulullah tidak mampu melanjutkan perjalanan. Nabi duduk, terpekur, tidur di bawah pohon. Dan begitu lama tidurnya. Tidak ada yang membangunkan Nabi pada saat itu kecuali satu. Yaitu adalah ketika terpaan matahari mengenai wajahnya. Nabi bangun. Dan ketika Nabi bangun, pertanyaan pertama yang diajukan Nabi kepada teman pengembala kambingnya. Aina Saud, suara tadi mana? Dijawab sama orang teman pengembala kambing. Dahabas Saud, suara tadi sudah habis Muhammad. Kamu tadi tertidur dengan begitu pulasnya. Dan suara tadi selesai sebelum kamu bangun tidur. Beberapa hari kemudian, sama kejadiannya, redaksinya sama, ditidurkan kembali oleh Allah. Sampai akhirnya ketika beliau menjadi Nabi, Rasulullah bersabda. Semenjak saat itu ketika aku ditidurkan oleh Allah dua kali. Tidak mendengar suara musik yang datang dari arah kota Mekah. Tidaklah semenjak saat itu sampai saya diutus menjadi Nabi, sampai diutus menjadi Rasul. Kecuali Allah itu menjaga saya dengan perbuatan maksiat. Allah jaga sampai saya menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Jadi Nabi itu tidak mungkin melakukan maksiat. Sampai dengar saja ditidurkan sama Allah. Supaya tidak mendengar suara itu. Kalau kita kan sebaliknya. Kita di majelis taklim, tidur. Itu kita. Qutbah Jum'at, morok. Itu bapak-bapak. Kalau Rasulullah itu mendengar maksiat, ditidurkan oleh Allah. Jadi mungkin tidak dengar musik saja ditidurkan sama Allah. Kemudian maling jambu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hal semacam ini harus diluruskan. Supaya umat paham. Supaya umat tidak memiliki persepsi yang salah tentang Nabinya. Tidak memiliki persepsi yang salah tentang Rasulnya. Dan maaf, jangan dijadikan bercanda. Ada tiga perkara yang tidak boleh dijadikan bercanda. Satu tentang Allah. Dua tentang Rasul. Tiga tentang syariatnya Allah dan Rasul. Itu tidak boleh bercanda. Kalau untuk jomblo, silahkan. Tidak apa-apa dibuat bersanda. Tapi tiga perkara ini tidak boleh. Dan itu kita harus pahami. Terima kasih memang tu. Terima kasih telah menonton